Halo Sobat Biotak, pernah melihat katak seperti ini? Katak ini bernama Latin Triprion spatulatus, adalah spesies katak dalam famili Hilidae. Katak ini endemik dari dataran rendah pasifik di Meksiko Barat, antara negara bagian Shinaloa dan Osaka. Dia dikenal dengan beberapa nama umum, seperti katak pohon berkepala skop, katak pohon berkepala skop Meksiko, katak pohon berhidung skop, ataupun katak bermoncong bebek. Triprion spatulatus adalah katak besar dengan ukuran 8-10 cm. Kepalanya memiliki pelensa labial yang lebar yang memberikan bentuk seperti sendok. Sebagaimana bukti dalam nama spesifiknya dari bahasa Latin spatulatus yang artinya sendok. Jari-jarinya memiliki cakran besar dan beberapa anyaman yang belum sempurna. Jari-jari kaki ini juga dilengkapi oleh selaput. Triprion spatulatus tumbuh di dataran rendah seri dan hutan semak duri, serta hutan gugur tropis pada ketinggian hingga 350 meter di bawah permukaan laut. Perkembang biakan dari katak ini terjadi di sungai dan kolam sementara yang terbentuk oleh curah hujan. Makanya, musim kawin dari katak ini adalah saat musim hujan, sob. Katak ini adalah spesies umum yang tidak menghadapi ancaman signifikan, kecuali mungkin kebakaran hutang atau perubahan pola curah hujan yang akan menjadi ancaman potensial bagi katak ini. Baik, identifikasi kark, animal kark, biologi tipi nomor 0026, katak berparuh bebek atau katak berparuh skop, bernama latin Triprion spatulatus. Keunikan dari katak ini, ia memiliki moncong seperti bebek ataupun seperti skop. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Bantuan dari Sobat Gota akan sangat berharga bagi kami. Mohon bantuannya, terima kasih, dan sampai jumpa. Terima kasih.